Rekomendasi restoran Sunda Mewah yang ada di Cimangis Depok Pastinya restoran ini cocok banget buat acara kumpul-kumpul barang keluarga, teman-teman atau yang mau mengadakan acara besar Tempatnya itu luas banget, nyaman, bersih dan juga estetik Mau tau info lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya Stay tuned Assalamualaikum Travelers, jalan-jalan lagi bareng TF Travelog Gimana kabarnya nih Travelers? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Oke, restoran yang mau kami rekomendasiin ini adalah Lembur Kuring Cimangis Dan lokasinya ini strategis banget, dekat dari Depok, Jakarta maupun Bogor Dan untuk alamatnya itu ada di Jalan Raya Jakarta-Bogor, km 38, Cilodong, Depok Nah, lokasinya ini gampang banget ditemuin ya Kalian tinggal search aja di Google Maps, lokasinya udah sesuai Dan ini kami dari arah Jakarta Kalau dari arah Jakarta itu posisinya ada di sebelah kiri ya Travelers Oke, akhirnya kita udah sampai di Lembur Kuring Cimangis Depok Wah, dari luar juga udah kelihatan mewah banget ya bangunannya Dan ini untuk area parkirnya luas banget Travelers Bisa menampung puluhan mobil Dan pas kita datang, kita dikasih kartis parkir Dan kalau nggak salah, kalau untuk mobil itu bayarnya 5.000 rupiah Oke, sekarang kita udah sampai di lobbynya Travelers Ini adalah area lobby dan juga resepsionis Jadi Lembur Kuring Cimangis ini mengusung konsep tradisional Sunda Modern Dan disini juga banyak disediakan venue-venue dengan berbagai macam desain Nanti aku liatin ya Nah, di area lobby ini terdapat saung-saung yang lucu Ini ada saung keong Di sini untuk kalian duduk-duduk nunggu waiting list atau proses reservasi ya Wah, dari sini aja desainnya udah estetik banget ya Travelers Desain interiornya tuh keren banget Dikasih lampu-lampu dari anyaman bambu kayak gini Terus dikasih pajangan-pajangan dari origami Bikin tampilan percantik areanya ya Oh iya, untuk jam operasional resto ini Buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Oke, sekarang kita mulai masuk yuk Di area belakang receptionist tadi Disini ada booth jajanan tradisional dari lembur kuring cimangis Terus juga ada cotton candy, es krim potong Dan kalau lagi kesini pas lagi ada yang ulang tahun Juga bisa request ke staffnya buat dikasih surprise Jadi disini ada free birthday cake gitu Dan ini semua gratis ya Nah, sekarang kita langsung resto tour yuk Jadi lembur kuring cimangis ini terdiri dari dua lantai Sekarang kita lihat ke lantai duanya dulu ya Posisi tangganya itu kalau dari pintu masuk ada di sebelah kiri ini Nah, di lantai dua ini terdapat ballroom yang luas banget Kapasitasnya itu bisa sampai 800 orang loh traveler Jadi cocok banget nih buat acara-acara kantor Kalau mau ngadain acara-acara seminar Atau yang mau ngadain wedding disini juga bisa banget Nah, kalau di ballroom ini itungannya perfect ya traveler Perfectnya itu adalah 150 ribu aja Dan dengan harga segitu udah dapet makanan ala buffet Dan juga pemakaian semua fasilitas yang ada di ballroom ini Wah, kalau menurut aku sih ini cukup worth it ya Untuk info reservasinya nanti aku cantumin di akhir video ya travelers Oke, kita beralih ke area resto lainnya Kita balik lagi ke lantai satu Ini kita ke area utama resto ya travelers Posisinya kalau dari depan itu ada di sebelah kanan Nah, di resto ini tersedia beberapa venue Yang pertama kita akan menemukan saung yang bentuknya mirip sarang burung ya Tapi ini dinamakannya Taman Jurassic Desainnya juga keren banget Di dalamnya dikasih lampu-lampu dari anyaman bambu gitu Jadi kelihatan tambah estetik ya Nah, jadi di lembur kuring ini ada beberapa tipe saung Yang diberlakukan minimum spend di setiap weekend dan juga hari libur Untuk minimum spendnya nanti aku infoin sekalian di tipe saung-saung berikutnya ya Lanjut lagi, ini area day in semi indoor Ini namanya area teras Untuk seating areanya disini juga lumayan luas ya Nah, kalau disini kalian bebas nih bisa duduk kapan aja Tanpa harus melakukan reservasi Dan gak ada minimum spendnya Jadi begitu kalian datang bisa langsung pilih duduk disini Selama masih ada yang kosong Nah, selain area duduk di kursi Di area sini juga terdapat tempat duduk lesehan Yang didamakan Taman Jepang Ini juga sama ya Gak ada minimum spendnya Nah, yang aku suka tuh disini duduk lesehannya unik travelers Kalian perhatiin deh Di bawah mejanya itu dibikin ke bawah gitu Biar kaki kita bisa selonjor Jadi kita gak duduk sila ya Karena kan kalau duduk sila lama-lama suka bikin kesemutan ya Jadi dijamin nyaman deh duduk-duduk lama disini Kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya Di pojok sini ada ruangan VIP Nah, kalau ruangan ini biasanya dipakai untuk acara ulang tahun Arisan, rapat-rapat, lamaran atau intimate wedding Dan disini kapasitasnya bisa untuk sampai 60 orang ya Wah, desainnya bagus banget ya traveler Kalau mau ngadain acara sih ini gak usah dipakaiin apa-apa lagi Juga udah cakep ya Nah, di sebelah kiri dari pintu masuk Ada area wastafel Toilet Musola yang dipisah antara pria dan wanita Dan semuanya itu kelihatan bersih dan nyaman untuk digunakan Nah, ini nih yang menariknya lagi Dari resto ini tuh ada live seafoodnya Travelers Kita coba masuk ke dalam yuk Wow, ternyata pilihan seafoodnya banyak loh Dari mulai ikan-ikan Kepiting Terus kepitingnya juga ada beberapa jenis ya Dan ini masih pada hidup semua ya Travelers Nah, selain yang hidup Disini juga ada ikan yang udah mati Tapi masih fresh banget Dan pas masuk kesini tuh Bener-bener gak kerasa yang bau amis banget gitu loh Jadi udah ketahuan sih Ini seafoodnya fresh semua Dan disini kalian bisa bebas milih ya Sebelum seafoodnya itu dimasak Oke, kita masuk di area tengah Disini ada patung gurame Ini tuh ikonik dari resto lembur kuring ya Jadi kalau kalian kesini Wajib foto di depan ini ya Oke, selanjutnya kita lihat lagi yuk Tipe-tipe saung yang ada disini Nah, ini ada saung gurame Ini semi outdoor gitu Jadi saung gurame ini ada beberapa Terus kapasitasnya juga beda-beda Ada yang buat 10 orang Dan juga ada yang bisa sampai 16 orang Nah, seperti yang aku bilang tadi ya Disini ada beberapa saung yang ada Minimum spendnya nih traveler Salah satunya saung gurame ini Nah, kalau yang kapasitas 10 orang Minimum spendnya itu 800 ribu rupiah Dan untuk yang 16 orang Minimum spendnya itu 1,2 juta Ini semua berlaku hanya di weekend Atau di hari libur nasional ya Kalau di hari biasa Selama masih sepi Kalian bebas kok Pilih duduk disini Nah, kalau area resehan ini Posisinya persis di sebelah kolam ikan Kayak gini traveler Tapi hati-hati ya Buat kalian yang bawa anak kecil Tetap dipantau Biar gak nyebur Nah, ini pasti yang paling ditunggu-tunggu nih Sama bocil-bocil Karena resto ini family friendly Jadi udah pasti ada playground-nya dong travelers Dan playground-nya juga disini gak main-main ya Permainannya juga lumayan lengkap Dari ayunan, perosotan, jungkit-jungkit Wah, pasti anak-anak betah sih disini Dan orang tuanya pun pasti pada seneng ya Karena bocil-bocilnya pada anteng main Nah, di area sini juga ada ruang VIP-nya travelers Kalau ini katanya area terfavorit Kalau yang mau ngadain acara-acara Karena posisinya ini paling pojok Dan dekat sama playground Dan kebetulan pas kita lihat-lihat di VIP ini Juga lagi ada yang ngadain acara Bisa dilihat ya Pelayanannya juga rapi dan pada gercap Ruang VIP yang disini dinamakan Saung Jungbo Kapasitasnya itu bisa untuk 50 orang Kursi dan meja makan yang disediakan juga banyak Terus untuk harga sewanya itu Dihitung perpeks juga deh Kalau gak salah Aku lupa sih Pokoknya nanti dilihat aja ya Info reservasinya di akhir video Oke, sekarang kita balik lagi Lihat area Dain In selanjutnya Nah, ini dia primadonanya traveler Di sini ada area Dain In Di dalam kapal pinisi kayak gini loh Posisinya tuh di temah kolam ikan yang lumayan besar Jadi makin kelihatan kayak beneran ya Nah, kapal pinisi ini juga jadi area spot foto terfavorit Dan jadi ikonik khas dari lembur kuring cemangis Untuk area duduknya di kursi dan meja yang memanjang kayak gini ya Dan kapasitasnya itu untuk 10 orang Di sini juga kalau weekend dan hari libur Diberlakukan minimum spend ya Yaitu Rp800.000 Di sini ruangannya ber-ac dan terdiri dari dua lantai Masya Allah, bener-bener ya Ambience di sini tuh enak dan nyaman banget Jadi cocok banget deh Kalau misalnya mau ngadain acara kumpul-kumpul Atau bareng keluarga tercinta Atau mau sama temen-temen arisan Temen-temen sekolah Ataupun sama pasangan Apalagi kalau sore-sore menjelang malam Di sini tuh banyak dipasang lampu-lampu gitu traveler Jadi makin kelihatan cakep Dan suasananya jadi makin romantis deh Nah, ini kita duduk di area lesehan juga ya Kalau ini tipe saumas Tipe saumas ini saumnya ber-ac ya traveler Wah keren ya Jujur sih aku baru nemuin resto yang punya konsep saum tapi ber-ac kayak gini Terus ini ada bell untuk manggil staffnya kalau kalian butuh sesuatu Ini kapasitasnya juga sama ya traveler semacam-macam Ada yang buat 10 orang dan juga untuk 16 orang Minimum spendnya juga sama untuk 10 orang Rp800.000 Dan untuk 16 orang itu Rp1,2 juta Dan ini makanan yang kita pesan Ada ikan gurame, kerah hijau, ayam kampung, kampung belacan dan juga tempe goreng Jadi di sini menunya gak cuma seafood ya Tersedia juga ayam, bebek dan juga perdagingan Ini gurame saus tiga rasa Terus kerangnya kerang saus padang Dan ini yang paling aku suka nih travelers Gurame saus tiga rasanya Waduh ini enak banget Yang suka rujak pasti suka banget sama menu yang satu ini Karena rasanya tuh mirip-mirip bumbu rujak gitu travelers Bener-bener perpaduan rasanya tuh pas banget menurut aku Pedas, asim, manis, aduh seger deh pokoknya Kita semua suka banget sama semua rasa makanan di sini Rasa bumbunya tuh pas di lidah Gak ada yang kurang dan gak terlalu berlebihan juga Pasti cocok deh di lidah orang Indonesia Apalagi orang Sunda Nah yang asiknya lagi di sawum mas ini bersebelahan banget sama kolam ikan Jadi ada pintu akses langsung keluar ke kolam ikannya dan bisa langsung kasih makan ikan Untuk harga pakan ikannya itu 10 ribu Udah dapet plastik dan lumayan banyak ya isinya Tuh liat deh ikannya banyak banget ya Gemoy-gemoy lagi Kalo udah kumpul kayak gini tuh gemes banget pengen nyerok ya rasanya Anak-anak juga pasti seneng sih diajak ngasih-ngasih makan ikan kayak gini Seru ya Oke deh travelers itu dia pengalaman kita makan di lembur kuring cimanggis Overall disini tuh seru banget Recommended banget pokoknya buat ngumpul-ngumpul barang keluarga teman-teman Atau yang mau ngedate nih sama pasangan Karena sekarang juga masih puasa nih Jadi recommended banget buat acara bukber Atau acara halal bihalal setelah lebaran nanti Dan aku saranin kalo kesini pake outfit yang kece ya Karena banyak banget spot foto yang keren Sayang deh kalo dilewatin Oh iya ini aku cantumin nomor whatsapp kalo kalian butuh info atau mau reservasi Dicatet ya Oke deh travelers sekian dulu review kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton sampai akhir Sampai ketemu di video-video berikutnya Semoga hari-hari travelers menyenangkan Dan jangan lupa bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh